Halo Great People, selamat datang di Great Vlog bersama saya, Sefi Ramanda. Saat ini saya sudah berada di depan traktor Kubota M9540 yang mana hari ini akan kita bahas kira-kira apa saja ya fiturnya, keunggulannya, dan perbedaannya dengan unit lainnya. Untuk itu, stay tune terus ya di Great Vlog. Nah, pada episode kali ini, saya tidak sendiri yang di Great People, karena saya akan mengajak Great People untuk mengobrol langsung dengan ahlinya, yaitu Mas Henki Putra selaku produk spesialis Kubota. Oke, halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke Mas, mungkin di sini Great People juga sudah penasaran sama traktor Kubota M9540 ini, mungkin bisa dijelaskan Mas, ini tuh sebenarnya unit apa dan biasa bekerja di mana sih Mas? Oh, ini adalah salah satu unit Kubota Traktor Andalan kita, M9540 atau M95 Hot Power. Biasanya bekerja di perkebunan kelapa sawit, digunakan untuk evakuasi buah, menggunakan trailer, kemudian bisa untuk maintenance juga, digging dry NIC, kemudian bisa juga untuk penyebaran tangkos di kelapa sawit. Kemudian, selain di kebun kelapa sawit, bisa juga digunakan di perkebunan tebu ya, dan perkebunan singkong itu untuk pengolahan tanah. Oke, berarti memang bisa dipakai di beberapa jenis pertanian. Baik Mas, kira-kira fitur apa saja sih Mas yang dimiliki oleh traktor Kubota M9540 ini? Mengenai fitur, Kubota M940 ini terkenal dengan bertenaga tinggi, gesit, dan fleksibel. Sehingga, Kubota M940 mempunyai tank hidrolik kapasitas tinggi, 64,3 liter, kemudian sudah dilengkapi dua hidrolik eksternal untuk memudahkan, mengarahkan dayanya. Kemudian, ini mempunyai bevel gear as, itu untuk lebih lincah gesit manuver di lokasi yang sempit, sudah dilengkapi 3-point fit untuk memasang implement, dan untuk termisi sendiri sudah sinkro shuttle, jadi tidak perlu berhenti pada saat memindahkan gigi maju dan mundur. Oke, berarti memang banyak ya fitur-fiturnya Mas. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira keunggulan apa sih Mas yang dimiliki oleh traktor Kubota M9540 ini yang membedakan dengan traktor lainnya? Ya, mengenai keunggulan Kubota traktor, terutama M9540, itu dari sisi beratnya itu berbeda sama brand lain, lebih ringan di 2,7 ton, brand lain itu sampai di 3 ton. Itu kenapa bisa dikatakan lebih unggul? Itu karena di aplikasi di pekerjaan kebunan, itu lebih concern ya terhadap maintenance-nya area lokasi kerja tanah. Jadi, dengan lebih ringan, bobot unit tidak akan merusak tanah. Kemudian, bentuknya lebih compact, mungkin bisa dilihat lebih compact, sehingga itu juga bisa menghemat penggunaan bahan bakar. Jadi, itu salah beberapa keunggulan dari unit traktor Kubota M9540 itu sendiri. Oke, jadi mungkin Great People bisa nih pikir-pikir lagi ulang, kira-kira apakah traktor Kubota ini bisa digunakan sama Great People atau enggak? Karena banyak nih keunggulannya Great People. Baik Mas, untuk maintenance itu kan adalah salah satu faktor yang penting dalam pembelian unit. Kira-kira kalau misalkan untuk unit ini, itu gimana Mas terkait suku cadang ataupun servisnya? Ini adalah memang pembahasan yang penting dan untuk customer juga tentunya. Jadi, perlu diketahui Bina Pertiwi itu punya kantor 9 cabang dan 11 reputasi ofis, di mana kantor itu kita terdapat warehouse yang mendiarkan suku cadang mendekat lokasi area kerja customer. Jadi, kita sudah punya tim part analis yang pada saat pengiriman unit itu di sistem kita sudah terintegrasi pada tiap-tiap cabang. Sehingga part analis di cabang Bina Pertiwi itu mengetahui area lokasi kerja unit, populasi unit, kemudian umur unit berapa. Kita persiapkan part-part itu sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian, di tiap cabang juga sudah punya mekanik yang cukup proper untuk backup unit dan mekanik itu secara reguler nanti akan visit ke lokasi kerja customer. Jadi, customer mungkin tidak asal khawatir karena Bina Pertiwi secara backup area-nya di Indonesia itu sudah cukup memadai untuk backup lokasi kerja customer sendiri. Baik Mas, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira bagaimana sih Mas caranya kita bisa mendapatkan traktor Kubota M9540 ini? Untuk mendapatkan traktor Kubota M9540, para customer dapat mengontak langsung bisnis konsultan yang ada di tiap cabang Bina Pertiwi atau bisa juga untuk membuka website Bina Pertiwi dan menghubungi customer care yang ada di website Bina Pertiwi. Oke, baik Mas Hengki, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Ya, sama-sama. Nah, Great People, lengkap sudah pembahasan kita kali ini tentang traktor Kubota M9540. Terima kasih Great People yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nantikan video Great Vlog selanjutnya ya! Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nanti ya! Terima kasih.